Kisah Degam, 15 tahun jadi pecandu narkoba hingga bertobat. Masa muda Zulfan Hakim atau yang akrab di Sapa Degam tak seindah yang dinginkan. Sejak usia 18 tahun dia sudah mengenal narkoba. Barang haram itu menjerumuskan dirinya ke lubang hitam selama 15 tahun, pemuda kelahiran Lueng Bata, Banda Aceh, ini mengatakan, awal dirinya mengenal narkoba dan menjadi seorang pencandu akibat pergaulan bebas dan lingkungan. Dari usia 18 tahun dia tidak hanya mengisap ganja, tetapi juga sabu. Berawal dari sekadar coba-coba hingga akhirnya jadi pecandu berat. Tak hanya sebagai pemakai, Degam juga pernah terlibat dalam pengedaran narkoba, yaitu sebagai kurir. Namun, bisnisnya itu hanya kecil-kecilan dan tak diketahui oleh polisi. Seiring berjalannya waktu, keluarga mengajak Degam untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Degam diminta untuk bertobat. Setelah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP Aceh, keluarga mengirimkan Degam ke Balai Besar Rehabilitasi BNN, di Lido, Bogor, Jawa Barat, untuk direhabilitasi. Selama menjadi pencandu, Degam melewati hari-harinya dengan penuh ejekan dan stigma negatif dari masyarakat. Bahkan sampai sekarang masih ia rasakan. Setelah bertobat, bersama dua rekannya, M. Rashidnes dan Darmi Dahlan, Degam mendirikan rumah generasi emas Aceh Gemah. Degam ditunjuk sebagai ketua yayasan. Degam menjelaskan rencana mendirikan rumah Gemah sudah ada sejak 4 tahun lalu. Namun baru bisa diresmikan saat ini lantaran faktor dana. Ia berharap dengan berdirinya rumah Gemah mampu menyembuhkan teman-temannya.